selamat menikmati Anak-anakku sekalian, di sini, di gerbang pertama adalah gerbang N Gerbang N ini bisa disimbolkan dengan sebuah lampu dan dua buah saklar Jika salah satu saklar ditekan, dia belum bisa nyala lampu ini Dan lampu ini akan menyala jika kedua dari saklar ini ditekan Maka tabel kebenarannya adalah dia hanya akan menyala satu jika logikanya satu semua Jadi satu ini disimbolkan atau digambarkan ketika saklar ini menutup atau ditekan Jadi lampu ini akan menyala ketika dua lampu itu kita tekan secara bersamaan Nah selanjutnya, gerbang OR ini ketika salah satu saja Ketika salah satu ditekan, dari dua buah saklar ini Dari dua buah saklar ini, maka lampu akan menyala Jadi ketika A ditekan, maka ketika A ditekan itu artinya A bernilai satu Maka outputnya bernilai satu juga Nah ketika lampu B ditekan, maka outputnya satu juga Atau kedua-duanya ditekan, maka outputnya satu juga Nah selanjutnya adalah gerbang NOT Gerbang NOT ini, kalau disimbolkan oleh lampu seperti yang nampak di sini Maka lampu justru akan mati ketika saklar A ini ditutup Artinya seperti seolah-olah, ya ini seolah-olah itu dikonsletkan Maka lampu justru akan mati Maka tabel kebenerannya itu berkebalikan Jika dia bernilai 0, maka outputnya itu satu Atau tadi jika saklar ditekan, maka lampu mati Atau yang kedua adalah logikanya satu Jika saklar ini yang ditekan tadi, maka outputnya adalah 0 Nah demikian penjelasan tentang gerbang logika untuk saat ini Selanjutnya kita akan belajar tentang pengaplikasian dari gerbang-gerbang logika ini Demikian untuk pertemuan pertama Sampai jumpa pada pembelajaran yang kedua Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh